Intro Ya Allah, ya Allah, telat, 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 telat. Udah sepi aja nih, pada kemana ya? Telat kayaknya deh. Aduh, apa lagi sekarang temanya? Pada kemana orang-orang ya? Kelar, kelar. Sakit lagi kaki, habis lari lari. Aduh, 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 aduh. Telat nih, kayaknya. Aduh, sepi lagi, udah pada balik kali ya? Davi, kenapa? Udah telat ya? Belum, belum mulai kali. Belum mulai? Iya, tapi dari mana kok telat hari ini? Ya, biasa lah, macet jalan, dimana-mana. Iya juga sih. Ini loh, jawab jujur ya. Aku ngendutan gak sih? Kecabi gitu ya? Iya sih. Makin pedih. Oh, merasanya gitu ya? Soalnya aku tuh udah diet banget ya, udah malam gak makan. Udah gitu, siang sampe sorenya tuh cuman makan salad doang. Diet, jangan sembarang diet, Kelar. Kenapa? Hati-hati loh. Diet tuh harus tetep ada polanya juga. Apalagi, kamu masuknya kategori umur apa sih? Remaja, anak atau? Balita. Oh, balita. Sesuai dengan tema kita loh sekarang. Oh ya? Iya. Tapi aku pengen tau nih ya, diet yang bener kayak gimana. Kan aku ngerasanya kan udah kayak makannya dikit banget. Tapi kok berat badan tuh kayak tetep naik gitu. Nah, jadi harus bener dietnya, gak bisa sembarangan. Gitu ya? Makanya sekarang ini mau dibahas nih. Soal diet-dietan. Soal diet-dietan. Ya udah deh, kalau gitu langsung aja ya. Ya, kita buka dulu ya. Jadi penasaran gitu. Nah ya, oke. Diet yang baik dan benar untuk kita tuh kayak gimana. Dan pastinya... Dan penting juga untuk anak. Oh gitu ya? Jadi anak sama dewasa itu gak bisa disamain dietnya. Oh gitu? Nah, itu. Itu yang mau kita bahas. Bapak kalau udah berbicara kayak gini sih ya. Iya, iya, iya. Oke, langsung aja kita buka selamat pagi Indonesia. Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat dan bahagia. Dan tentunya kembali lagi bersama kami di Halo Dokter. Karena sehat itu asik. Dengan saya Clara dan rekan saya. Davi. Nah, kali ini kita akan bahas tentang perdietan. Nah, tapi khususnya buat diet ibu dan anak bedanya apa sih? Katanya tuh beda. Gak bisa disamain. Misalnya ibunya makan gado-gado. Nah, anaknya apakah boleh makan gado-gado atau enggak gitu? Betul juga. Karena kan kebiasaan suka kayak gitu ya. Iya. Anaknya kalau ibunya makan kan suka ngeliatin. Iya, biar gak ribet sekali makan aja gitu. Betul. Terus kalian sharing karena cinta kasih apa karena menghemat ya? Iya, antara dua sih sebenarnya hemat juga ya. Iya, betul sekali. Dan hari ini kita tentunya kedatangan narasumber yang ekspert di bidangnya. Yang akan membahas tekaid diet untuk ibu dan anak yang baik dan benar seperti apa. Iya, betul sekali. Dan ada siapa untuk narasumber di kita hari ini? Narasumbernya ada dokter Yohan Samudra, spesialis gizi klinik, ahli ilmu faal olahraga klinik. Atau dokter spesialis gizi klinik ya. Dan yang kedua ada dokter Nungki Andrea, spesialis anak. Wah, ini lengkap sekali nih ya. Akan bahas gizi dan juga khususnya untuk ibu dan anak. Dan untuk pemirsa jangan lupa ya kalau yang ingin bertanya boleh kirimkan pertanyaan sebanyak-banyaknya ya ke Instagram kita. Di mana Instagram kita? Kirim sebanyak-banyaknya pertanyaan nanti di segmen terakhir kita akan coba jawab ya. Dan jangan kemana-mana, tetap di Halo Dokter karena sehat itu asik. Oke, kembali lagi di Halo Dokter karena sehat itu asik. Nah, ini ngomongin diet ya. Tapi kan Davi pernah sekolah tentang gizi juga kan? Iya, betul. Berarti kalau diet aku yang soal makan salat doang, udah bener belum? Bisa, bener bisa salah sebenarnya. Kok bisa bener bisa salah? Karena kalau untuk melihat salat itu baik atau enggak ya baik. Tapi tubuh kita kan nggak hanya butuh itu. Butuh sumber nutrisi lain, karbohidrat, proteinnya gitu. Iya juga ya. Tapi jangan tanya banyak-banyak. Kayak saya kan di sini host ya, bukan narasumber. Tolong. Tapi jadi penasaran gitu loh namanya kalau udah diet. Kita apalagi udah dikatain menggundutkan. Aduh, aduh itu kayaknya sedihnya mendalam sekali. Berarti kita kayaknya langsung saja gini. Jadi aku juga bisa nanya banyak ya ke narasumber kita kali ini. Nah, tapi yang spesial hari ini narasumbernya langsung dua-duanya kita panggil. Oh gitu? Karena biar langsung nih. Jadi langsung aja nggak usah banyak bahasa masih. Membahas tentang ibu dan anak ya. Betul. Jadi biar perbandingannya langsung. Oke, siap. Kalau gitu langsung saja kita panggilkan. Dr. Yohan Samudera dan Dr. Nungki Andria. Oke, halo dokter. Selamat datang dong. Selamat datang, selamat pagi. Silahkan duduk dong. Silahkan duduk dong. Terima kasih. Ini cantik tentunya. Apa kabarnya dong? Hai, Alhamdulillah. Baik. Keluarga sehat ya dok ya. Sehat. Soalnya kan suami istri. Oh, jadi menangkannya. Wow, berarti ini bukan halo dokter. Halo Pak Sutri. Karena nikah itu asik. Aduh, aduh, aduh. Aduh, aduh, aduh. Ini program baru saja ini ya. Nah, ini bakal menarik sekali ya. Karena kan akan membahas tentang gisi seimbang ya. Diet yang cocok untuk ibu dan anak. Jadi selain mendapat teorinya, kita juga pasti akan tanyakan langsung. Seperti apa yang mungkin praktek-praktek di lapangan. Jadi pemirsa yang nonton juga biar mendapat titiknya itu yang lebih praktek-kabel. Atau bisa langsung dipraktekkan. Dan ternyata ini penting ya dok, membedakan antara diet ibu dan juga anak ya. Jadi nggak bisa sembarangan tuh ngasih anak sama makanannya sama kayak ibunya ya dok. Ternyata ibunya makan steak, anaknya juga dikasih steak. Padahal giginya belum ada. Berlagi malah, iya, iya, iya. Ada susah nyanya ya. Bahaya juga kan, jadi pentingnya harus tahu. Oke dokter, mungkin ada yang mau disampaikan ya terlebih dahulu slide-nya. Slide-nya mau langsung dok? Iya. Oh langsung maju berdua dok? Langsung berdua ya. Langsung berdua ya. Oke, silahkan. Oke, next. Berasa nostalgia nggak dok? Kayak di teman-teman gitu. Nah, iya, iya. Oke, jadi kita memang mau lihat ya, mau bahas tentang bagaimana sih perbedaan diet ibu dan diet anak. Pertama kita harus kenalan dulu yang namanya diet itu bukan hanya sekedar penurunan berat badan, tetapi diet itu diambil dari kata Yunani artinya pengaturan pola makan. Gitu, jadi semua yang diet mungkin diet ibu hamil, diet misalnya lansia artinya pengaturan pola makan pada populasi tersebut. Jadi seperti ini kita mau lihat sebenarnya bisa nggak sih makanan ibu itu dikasih ke anaknya? Atau ternyata kebalik yang harusnya banyak buat anaknya, ibunya yang makan banyak gitu kan. Aduh, baik itu ibunya ya. Jadi kita lihat nih yang pertama mulai dari buah dan sayuran dulu. Silahkan, Dutun Unki. Iya, kalau untuk buah dan sayuran, pada anak terutama kurang dari 2 tahun, itu dibatasi. Jadi dalam buah dan sayuran karena tinggi serat, kemudian mengandung antinutrisi seperti vita, tanin, saponin, dan anak di bawah 2 tahun sedang butuh zat besi yang tinggi, kalau banyak mengandung serat, zat besi akan terganggu penyerapannya. Kalsium akan terganggu penyerapannya, terus zinc juga terganggu penyerapannya. Sehingga sayur dan buah untuk kurang dari 2 tahun dibatasi. Di atas 2 tahun baru menjadi kelompok makanan yang perlu diberikan kepada anak. Tapi justru di kenyataannya orang tua atau neneknya itu biasanya kan kasar makan sayur. Karena kita dengan sayur itu sehat ya, semua orang wajib makan sayur. Justru ada antinutrisi yang menghambat penyerapan ya dok. Iya betul, jadi hanya boleh diberikan sebagai perkenalan aja. Nggak boleh banyak-banyak, jangan sampai sarapannya buah, makan siangnya buah, snacknya nanti buah lagi. Seperti itu. Tapi kata dokter tadi kan cukup ya, cukupnya itu seberapa cukup? Kira-kira 5-10 gram misalnya dicampurkan sayur ke dalam MPAC. 5-10 gram dicampurkan ke dalam MPAC. Berarti memang artinya yang dominan harusnya apa dok? Kan ini sayur nggak boleh dominan. Yang dominan harusnya apa? Kalau untuk anak kurang dari 2 tahun, hanya 3 kelompok makanan, karbohidrat, protein yang diutamakan hewani, dan lemak. Ingat kita lagi mau berantah stunting dok. Jadi utamakan protein hewani, dan yang 2 kelompok lain, karbohidrat sama lemak. Sayur dan buahnya dikit aja. Oke. Untuk kurang dari 2 tahun. Tapi untuk di bawah 2 tahun. Untuk di bawah 2 tahun. Oke, oke, oke. Dok boleh dilanjutkan silahkan. Iya. Nah, kalau untuk ibunya ternyata justru lebih banyak harusnya mengkonsumsi buah dan sayuran. Bahkan sampai 5 porsi sehari. Jadi boleh pilih nih, mau 3 porsi buah, 2 porsi sayuran, atau sebaliknya. Nah, kalau tadi cuma 5 sampai 10 gram untuk buah dan sayurannya. Kalau orang dewasa, untuk ibunya ya, disarankan sampai 28 atau 35 gram per hari. Jadi kira-kira itu, 1 porsi itu 100 gram lah ya. 100 gram buah atau sayuran. Kalau misalnya buah seperti 1 buah apel, kalau jeruk itu bisa 2 butir ya, 2 buah. Kemudian kalau sayuran itu sekitar 100 gram, itu baru dikatakan 1 porsi. Jadi kita harusnya 5 porsi. Caranya sih sebenarnya untuk sehari-hari, yang penting makan utama itu harusnya sayurnya. Jadi dapet tuh 3 porsinya. Kan sarapan, makan siang, makan malam. Lalu nanti pada saat snack pagi atau snack sore, tambahkan 1 atau 2 buah. Lalu kita bisa memenuhi kebutuhan serat sehari. Nah untuk orang dewasa dan juga untuk ibu, serat melancarkan pencernaan, menyehatkan kuman baik di usus, menurunkan risiko obesitas. Karena kita bisa terkontrol makannya. Karena serat itu mengenyangkan. Lalu membantu mengkontrol gula darah, kolesterol, dan asam urat. Karena serat itu akan memperlambat penyerapan lemak dan gula yang kita makan. Dan juga mengikat asam urat, kolesterol untuk dibuang lewat BAB. Dok, ini tuh untuk ibu menyusui kah? Atau ibu pada umumnya setelah selesai menyusui pun tetap disarankan seperti ini? Iya, sama-sama. Jadi untuk ibu menyusui, ibu hamil, semuanya disarankan seperti ini ya. Nanti kan kita akan lihat case by case gitu. Kasus per kasus. Misalnya, oh ternyata ada sembelitnya, oh ternyata ada diarenya. Nanti kita akan atur ulang konsumsi seratnya berapa. Nah seringnya kebalik ya dok ya. Jadi anak-anak disuruh makan buah dan sayur. Kadang-kadang anak-anaknya nggak mau makan ayam, dia nggak mau makan protein. Saya kasih buah aja biar dia, yang penting makan. Nah ini yang perlu diingatkan. Ibunya malah all you can eat ya? Iya, ibunya yang ngabisin makanan anaknya kan. Tapi dokter kalau boleh tahu, adakah jenis sayuran atau buah yang sebenarnya tidak begitu direkomendasikan untuk ibu menyusui? Sebenarnya nggak ada. Jadi justru banyak beberapa buah dan sayuran yang membantu untuk produksi asinya lebih banyak ya. Baik itu kualitas maupun kuantitas. Nah biasanya yang berdaun hijau biasanya. Jadi sayuran berdaun hijau seperti bayam, kangkung, atau misalnya daun kelor gitu ya. Itu bisa membantu untuk meningkatkan produksi dari asi. Kalau yang tidak disarankan untuk ibu menyusui biasanya yang mentah ya seperti lalapan. Itu sebaiknya dihindari dulu. Jadi sebaiknya dimasak gitu. Nanti terkena terkontaminasi, ibunya nanti jadi demam. Karena kan anaknya mudah tertular ya dari ibunya. Berarti tentang higienitasnya ya yang harus dipanggil. Nah dok, saya mau tanya dok. Kan suka banyak nih ibu-ibu mengeluhkan kayak, Dok dulu saya zaman gadis tuh kurus. Tapi setelah melahirkan, itu saya kok jadi naik terus berat badannya. Apakah penyebabnya karena kurang makan sayur dan buah? Salah satunya iya. Karena serat yang ada di buah dan sayur itu akan memenuhi lambung ya. Kayak gambar ini nih. Nah kalau kita makan sayur karena seratnya tinggi, dia lambungnya penuh, kita kenyang. Harapannya kita akan skip snack, skip cemilan-cemilan. Karena biasanya yang bikin gendut itu sebenarnya cemilannya. Cemilan-cemilan. Gitu. Nah sebenarnya ibu hamil juga harusnya diatur ya pola makannya. Karena peningkatan berat badan selama kehamilan itu gak boleh banyak-banyak. Rata-rata tuh biasanya 25 kilo itu kan terlalu banyak gitu. Jadi sehingga pada saat setelah melahirkan, wah kenapa gak turun-turun berat badannya. Dia juga lupa karena setelah melahirkan pun dia bilang mau makan banyak karena menyusui. Gitu. Tapi sebenarnya harusnya eat right ya. Bukan makan jumlahnya yang banyak tapi jenisnya yang tepat. Karena kan orang ini sering makan, makan yang penting kenjang gitu kan. Apa yang dimakan bener-bener gak begitu diperhatikan lah. Nah ini menarik sekali ya dokter Nungki dan juga dokter Yohan mungkin bisa duduk sebentar lah. Iya nih, karena kita harus berik terlebih dahulu ya. Jadi masih banyak mungkin yang dibahas nih tentang saran. Bukan hanya buah dan sayur ya dok ya. Nanti mungkin ada lanjutannya. Jadi buat pemirsa yang memang mau bertanya, langsung aja DM gak usah ragu-ragu ke Instagram kita ke halodokter.tvri. Jangan kemana-mana, tetap di halodokter karena sehat itu asyik. Kembali lagi di Halo Dokter karena sehat itu asyik. Masih dengan dokter Nungki dan juga dokter Yohan ya. Kita mau bahas tentang diet yang baik dan benar untuk ibu dan balita. Dan anaknya ya. Dan anaknya, benar. Berarti gak cuma balita ya. Oke. Tadi dibahas sama dokter Nungki bahwa untuk yang kurang dari 2 tahun itu baiknya jangan banyak-banyak ya diberikan konsumsi sayur-sayuran ya. Sayur dan boboan. Karena ternyata kandungannya itu malah jadi anti-nutrisi. Iya dok ya. Teratnya. Teratnya. Nah, jadi sangat disayangkan nih kalau seandainya punya persepsi yang sebelumnya memberikan sayur dan buah yang baik itu malah bikin baik. Nah, bukan hanya sayur dan buah ya dok ya. Tentu kan ada jenis makanan lain atau jenis nutrisi lain yang direkomendasikan juga. Jadi mungkin ada yang mau disampaikan lagi dok? Boleh, boleh. Oke, silahkan dok. Oke, selanjutnya dokter Nungki kita lihat. Oke. Nah, kita mau bahas tentang jeruannya kalau pada anak-anak tidak ada larangan untuk makan organ. Misalnya otak sapi, kemudian hati ayam, hati sapi itu tidak ada larangan. Kemudian hati ayam sebagai contoh merupakan protein hewani yang mengandung lemak yang sedang. Kemudian kalau pada anak ini sangat baik untuk mencegah anemia akibat kekurangan zat besi dengan protein yang juga baik sekali. Protein dari sumber hewani di mana kita tahu bahwa protein hewani membantu untuk mencegah stunting, mengoptimalkan pertumbuhan otak. Masih banyak lagi ya. Jadi tidak seperti orang dewasa, ingat bahwa anak-anak bukan miniatur orang dewasa, metabolismenya berbeda. Kemudian perkembangan otak yang pesat, terutama di seribu hari pertama kehidupan, sel-sel otak itu 56% terdiri atas lemak. Jadi kalau makanannya mirip sama otak, maka lebih mudah dicerna, lebih mudah dimanfaatkan oleh otak. Sehingga bisa tercapai perkembangan pertumbuhan sel-sel otak yang baik sekali. Jadi kalau makanan, jeruan, tinggi lemak itu malah baik untuk anak. Terutama kurang dari 2 tahun ya. Di atas 2 tahun disesuaikan lagi, lemak tidak boleh dominan. Tapi kalau untuk kurang dari 2 tahun dia boleh dominan. Boleh mulai dari 30-60% MPAC terdiri atas lemak itu tidak apa-apa. Jadi tidak usah takut pelan seruan lagi ya dok? Tidak. Metabolismenya berbeda. Tapi dokter yang menarik tadi dokter sempat menyebutkan tentang anemia ya. Kalau untuk melihat anemia pada anak, apalagi kurang dari 2 tahun. Kan tidak mungkin kelihatan mereka letih-lesuk seperti orang dewasa. Biasanya klinis atau gejala yang lebih terlihat lah. Kemudah kan orang tua juga bisa tahu nih anaknya ternyata terkena anemia. Sebenarnya kalau untuk sampai ada gejala, biasanya anemianya sudah anemia sedang atau anemia berat. Anaknya sudah lemah, letih, lesuk, kurang aktif gitu ya. Tapi kalau masih anemia ringan, masih. Kalau pada balita HB yang normal itu 11 atau lebih. Jadi kalau masih 10 koma gitu anemia ringan, nyaris tidak ada gejalanya. Anak masih aktif, masih ceria. Mungkin yang sering kita temukan adalah penurunan nafsu makan sama tidak naiknya berat badan. Jadi berat badan tidak naik. Kita hanya jor-joran kasih nutrisi, nutrisi, nutrisi. Padahal ternyata ada anemia defisiensi besi yang perlu di terapi dulu. Supaya anak bisa naik berat badannya. Seperti itu. Jadi pengaruhnya kalau anak itu mungkin kalau anemia dirasa kalau kita kasih makan banyak, belum tentu naik berat badannya dok ya? Betul. Atau anaknya tidak ada nafsu makan malah dok. Oh jadi anaknya makan karena anemianya? Iya, karena anemianya. Kalaupun yang mau makan tadi, berat badannya kok nggak naik. Padahal makanannya sepertinya banyak. Seperti itu. Oke, oke, oke. Ini menarik nih, soalnya kan kita kan kalau ngomongin masalah jeroan ya dok ya? Pasti kan identiknya dengan kolesterol gitu kan? Apalagi kita yang dewasa, nanti jangan kolesterol. Tapi kalau anak, nggak perlu khawatir ya? Kalau anak kurang dari 2 tahun, boleh sampai 60% dari MPAC maksimal terdiri dari lemak. Jadi mulai dari 30 sampai maksimal 60% itu dari lemak boleh. Tapi di atas 2 tahun menyesuaikan maksimal tetap 30% untuk lemak ya. Nah, protein hewani yang hati ayam ini termasuk jeroan kan? Dan dia termasuk protein hewani yang kadar lemaknya sedang. Oh, kadar lemaknya sedang. Kalau otak ikan tuh, biasanya kan sering ya anak-anak dikasih otak ikan. Iya, tapi otak kita kan otak kita lagi. Otak kita? Maksudnya otak ikan itu kan mungkin sama ikannya kali ya? Kan kecil banget gak sih? Iya, betul. Tapi juga bagus ya. Nah, ini menarik nih dokter, penjelasan dari dokter Nungki ya. Dan ini kelihatannya Davi sering tanya kalau jeroan untuk dewasa seperti apa gitu kan? Ini penasaran sekali, kayaknya pencinta jeroan ya. Saya suka mencinta jeroan, ada apa tuh namanya? Otak gule. Jadi ingin mengetahui apakah ini boleh dimakan dan jumlahnya banyak nggak? Kalau untuk orang dewasa kan? Nah, khususnya untuk ibu. Untuk ibu. Ini kalau buat ibu perlu dibatasin. Karena kalau udah orang dewasa dia rentan terkena kolesterol gitu ya. Jadi kalau misalnya ternyata pada saat hamil naik berat badannya banyak. Kemudian pada saat melahirkan menyusui juga masih obesitas jatuhnya. Maka dia punya risiko-risiko kolesterol yang tinggi. Apalagi ditambah dengan konsumsi jeroan gitu. Memang hati ayam dan hati sapi beberapa kondisi perlu disarankan kepada ibu. Terutama ibu hamil, ibu menyusui juga ya. Kalau misalnya memang terbukti anemia. Karena memang zat besinya tinggi gitu ya. Tapi nanti kita lihat lagi. Kalau misalnya ibu itu ternyata kolesterolnya tinggi. Biasanya kita cari bahan-bahan makanan yang lebih rendah kolesterol. Tapi juga zat besinya tinggi. Mungkin dari nabati gitu ya. Atau dari suplementasi. Nah jeroan harus dibatasi karena mengandung tinggi lemak jenuh. Dan terbukti meningkatkan risiko kolesterol tinggi. Dan bahkan asam urat pada orang dewasa. Sebenarnya enggak semua lemak dan minyak itu jahat. Ada sebenarnya yang kita bisa sampaikan ada tiga kelompok lemak ya. Nah lemak yang baik itu adalah yang mufa sama pufa. Artinya misalnya olive oil atau misalnya alpukat, ikan laut itu termasuk yang mengandung lemak yang sehat. Nah yang harus kita batasi adalah lemak jenuh dan lemak trans. Lemak jenuh itu misalnya dari salah satunya dari jeruan atau lemak daging kulit ayam. Kemudian dari proses meat kayak sosis, nugget, smoked beef gitu ya. Lalu dari chips atau keripik. Kalau trans fats itu biasanya dari produk bakery dan pastry. Kemudian dari krim-krim yang ada di kopi. Lalu juga produk-produk dari susu gitu ya. Nah ini yang perlu diketahui oleh ibu. Jadi jangan lagi kalau anaknya misalnya lagi diberikan banyak hati ayam. Enggak dimakan, dicamplok sama ibunya. Nah jadi ibunya pun juga harus tahu. Kadang juga suka mikir ibunya, gak apa-apa ibunya makan lemak banyak. Soalnya nanti kan ngalir rehat asih kalau masih menyusui. Nah itu gimana dok? Nah kita lihat dulu status gizi ibunya. Oke. Nah jadi gak semuanya disamaratakan dengan per individu. Kalau misalnya ternyata simpanan lemak di tubuh ibunya banyak, pastinya gudangnya banyak dong ya. Jadi asihnya pun juga akan, terproduksinya juga akan optimal. Dan masalah produksi asih kan gak hanya sekedar dari gizi ataupun dari lemak ya. Misalnya proses menyusuinya, perlekatannya, kesehatan mental ibunya pun sangat ngaruh terhadap asih. Oke. Jadi kalau nyambung tentang kolesterol ini, artinya lebih ke pembatasan lemak jenuh ini ya? Betul, lemak jenuh. Karena lemak tidak jenuh justru dapat membantu menurunkan kolesterol. Cepet bosan kayaknya sih lemak ini. Kayaknya yang lebih menarik yang di bawah ya dok ya. Bikin lapor ya. Makanya hati-hatiin buat ibu-ibu ya. Jangan berpikiran bahwa, apalagi yang menyusui sih dok. Rata-rata kan di Indonesia tuh berpikir, kalau saya menyusui saya makan apa aja bebas. Karena untuk anak saya juga. Padahal anaknya udah boleh dikasih langsung juga sebenarnya kalau mau waktunya ya dok ya. Betul, betul. Oke, oke. Oke, selain jeruan kira-kira apa lagi nih dok yang boleh direkomendasi? Nah, daging merah. Kalau untuk anak-anak, daging merah juga merupakan suatu sumber protein hewani yang kita andalkan ya. Mengandung zat besi, kemudian asam folat, vitamin B12 yang sangat baik. Bukan hanya untuk tumbuh, bukan hanya untuk nambah berat dan nambah tinggi. Tapi juga untuk kecerdasan anaknya, zat besi sangat penting sekali ya. Untuk perkembangan otak, kemudian kemampuan berpikir kritis, konsentrasi, dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk anak, daging merah boleh. Setiap hari pun tidak apa-apa ya. Asalkan gramasinya sesuai dengan kebutuhan protein hari. Protein hewani harian pada anak. Kemudian protein hewani mudah diserap. Jadi asam amino esensialnya lengkap, kemudian mudah diserap oleh tubuh. Jadi kalau daging merah pada anak-anak, boleh dan baik. Mungkin beda kalau orang dewasa. Kalau ibunya gimana? Nah, jadi kalau kita lihat nih, kalau untuk ibunya, daging merah perlu dibatasi. Jadi, tidak hanya untuk ibu sebenarnya ya, untuk dewasa. Daging merah itu perlu dibatasi maksimal 300 gram per minggu. Jadi kalau yang punya habit, mungkin bapak-bapak ya, misalnya Senin dia makan sate, sate kambing. Besoknya steak, besoknya lagi grill, besoknya lagi apa, maka perlu dikurangin. Karena ternyata kelebihan makan daging merah akan meningkatkan risiko penyakit kardiofaskular dan kanker. Terutama kanker usus besar. Jadi ada nitrosamin lah di dalamnya, ada PAH, ada hem iron yang tinggi. Kalau terakumulasi dalam jangka panjang, justru malah akan meningkatkan risiko-risiko penyakit. Oke, maksimal 300 gram per minggu. 300 gram per minggu. Kalau kita makan steak kan langsung 300 gram ya? Iya, biasanya segitar 200 gram. Kalau biasa ditraktir lagi, makan lagi. Kalau ditraktir lagi, makan lagi. Jadi makannya perlu diatur. Karena kalau kita sudah makan steak minggu ini, jangan ada daging merah lagi di minggu tersebut. Daging merah ini daging yang dari hewani ya, sorry. Jadi misalnya domba, sapi, kambing gitu ya, yang kaki empat. Karena memang kalau dilihat dagingnya warnanya merah. Jadi kalau gitu daging apa dong, dok? Jadi yang lebih banyak adalah daging putih, kayak ikan dan ayam atau unggas. Jadi kalau mikir protein itu nggak melulu soal daging merah ya, dok. Karena ada telur, daging putih. Jadi buat ibu-ibu nih, jangan selalu mikir bahwa protein itu dari daging merah aja gitu. Betul. Jadi kalau setiap hari makan daging putih, nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Jadi nggak ada risiko-risiko yang seperti ini. Cuma memang balik lagi kepada seluruh dari yang kita makan. Misalnya oke, kita udah makan daging putih. Tapi ternyata ditutup dengan gorengan misalnya. Iya. Itu memang enak sih misalnya. Itu enak sih ya. Enak sih. Lagi nih kalau dimasak, dicampur dengan sayur-sayur, sup-sup sayur gitu kan. Nah itu benar-benar. Kayaknya bermangkok-mangkok ya. Iya. Nah dok, saya mau tanya aja. Kembali ke anak ya dok. Iya. Anak ini kalau dari pengolahan ada aturannya nggak? Misalnya harusnya yang biasa aja lah diolah biasa rumahan atau boleh yang di grill steak itu boleh nggak? Kalau anak harus matang dok. Oke. Jadi keamanan makan pada anak bukan hanya masalah suhu. Kan yang sering di highlight adalah hati-hati dengan suhu bahaya. Kalau ditaruh di suhu ruangan hanya boleh 2 jam. Makanan harus disimpan di suhu yang dingin atau yang panas sekalian di atas 60 derajat atau di bawah 5 derajat. Tapi kita tidak boleh lupa bahwa daging, unggas, telur semua harus dimasak sampai matang. Baru boleh diberikan ke anak. Oh oke baru boleh. Nah kalau ibu gimana dok? Pengolahannya harus bagaimana? Iya sebenarnya sih kita kan kalau makan steak kan punya banyak pilihan ya. Misalnya ada well done, ada rare, ada sebagainya. Tapi memang untuk anjurannya tetap yang matang juga. Karena memang kalau yang namanya masih medium rare dan sebagainya tetap ada kontaminasi. Nah kita memang nggak mau bu mil atau bu suhu itu sakit kan gitu ya. Karena nanti akan, karena dia akan merawat bayinya atau anaknya jadinya penularannya jadi lebih tinggi. Nanti kalau anaknya sakit jadi lebih masalah lagi. Jadi lebih baik amannya adalah tetap yang matang juga. Dokter tapi kalau 300 gram ya bagaimana untuk ibu yang mungkin aktif berolahraga. Kan mereka butuh asupan protein yang jauh lebih besar dong. Tapi jangan dijelaskan sekarang ya. Boleh duduk dulu. Ditahan dulu. Silahkan duduk dulu. Karena kita akan ada yang mau lewat hati ini. Sekali lagi untuk pemirsa jangan lupa untuk kirimkan pertanyaannya. Ya boleh tanya seputar diet untuk anak dan untuk ibu seperti apa baiknya. Kirimkan langsung ke Instagramnya hal dokter teferi. Dan tetap bersama hal dokter karena kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di Halo Dokter karena sehat itu asyik. Oke kembali lagi di Halo Dokter karena sehat itu asyik. Asyik. Kembali lagi kita di tema yang sangat menarik. Perbedaan antara diet ibu dan anak. Ini enak loh sekarang nanya. Bagaimana dengan diet anak? Bagaimana dengan diet ibu? Betul. Bagaimana dengan diet anak? Nah itu enak loh. Ini temanya asyik jadinya diet karena bukan bahasa makanan. Kalau bisa selebihnya gitu terus ya. Kita undang pasutri-pasutri yang disebabkan. Inspirasi. Oke dok. Tadi sudah membahas apa aja tadi? Pertanyaan sebelum jeda kan bagaimana kalau kata dokter Yohan 300 gram ya per minggu. Sementara kan kalau kita ketahui dok ya orang yang aktif olahraga kan mereka ototnya itu butuh protein. Untuk asupan ototnya. Apakah 300 gram cukup per minggunya? Ya jadi kita lihat kan per proteinnya ya. Jadi kalau misalnya kita ambil daging 100 gram kan bukan 100 gram protein isinya. Jadi nanti ada lagi proteinnya berapa kira-kira 60 gram gitu ya. Dalam 100 gram daging ada sekitar 60 gram atau 50 gram protein gitu kira-kira. Nah untuk kebutuhan umum pada orang dewasa protein itu sebaiknya 1 gram per kilogram berat badan. Kalau berat badannya 70 maka protein yang dikonsumsi perharinya harusnya 70 gram. Nah kalau untuk yang mau menambah masa otot atau yang aktif olahraga gitu ya. Mau bikin dia body shaping misalnya gitu maka dia butuh sekitar 1,2 sampai 1,6 gram per kali per kilogram berat badan. Nah tentunya kalau sudah habis jatah daging merahnya misalnya tentunya kan banyak sumber protein lain. Misalnya dari ayam, dari telur pun, dari susu pun juga bisa ditambahkan untuk mencukupi kebutuhan protein tadi. Bahkan kayak dari nabati pun juga tinggi loh. Ada tahu tempe, kacang kedele, kacang merah. Kemudian dari kuinoa pun ada, dari serealia pun juga bisa didapatkan. Jadi memang kebutuhan protein itu tidak hanya dari daging merah tadi ya. Bisa juga dari kombinasi. Karena kita mau lihat risiko-risiko nih. Misalnya kalau kita ambil dari daging merah semua deh ternyata ada risiko yang tadi gitu. Maka kita perlu mengkombinasi dengan yang lain. Cari alternatif yang lain ya pokoknya ya. Karena kan dari segi harga juga bisa kita perhitungan juga ya dok. Kan masih banyak yang lebih murah produk-produk lokal, ikan kembung. Saya suka banget ikan kembung ya. Walaupun ya kembung. Tapi emang enak sih ya. Walaupun ya kembung. Kelain kembung rastunya enak. Apakah dikerok atau gimana. Tapi yang menarik juga ya bahas soal ibu dan anak ini ya dok. Kan tidak rentan atau usia untuk ibu ini seperti apa sih dok. Karena kan ada juga ibu buddha. Apakah asupan gizi itu akan berbeda atau seperti apa dok. Oke nanti mungkin yang soal keamanan kehamilannya dijelaskan oleh Tondunki ya. Soal masalah janinnya. Tapi kalau dari kami dokter gizi biasanya kita lihat dari status gizinya dulu gitu ya. Dan memang secara teori umum sih memang ada keselamatan ibu dan bayi yang dilihat dari usia. Jadi kesiapan organ-organ reproduksinya dan kesiapan mental ibunya juga harus dilihat ada usianya gitu. Biasanya usia dewasa lah yang kita sarankan baru untuk hamil atau menyusui dan berikutnya. Nah kalau dari perspektif gizi kita akan lihat status gizi. Kadang-kadang kalau misalnya dia mulainya underweight kita akan bikin normal weight dulu gitu. Karena kalau ibu-ibu muda underweight biasanya nanti perkembangan janinnya gak optimal. Mungkin jadi BBLR gitu ya. Misalnya berat bayi lahirnya jadi rendah gitu. Atau bayinya gak berkembang sempurna seperti yang harusnya secara panduannya gitu ya. Jadi kita perbaiki gizinya, kita masukkan ke normal weight gitu. Baru nanti kita dampingi sampai melahirkan. Jadi gak bisa sembarang kasih diet ya. Jadi istilah kayak suka ada yang bilang, kita tuh makan ibu hamil tuh yang penting ngasih makan untuk dua orang. Sebenarnya gak bisa segampang itu ya dok ya. Jadi harus diingat bahwa jangan eat for two ya. Jadi gak boleh punya pikiran eat for two hanya eat for you. Jadi harusnya ibu hamil itu makan yang sesuai dengan kebutuhan ibunya saat hamil. Untuk masalah janinnya nanti harus dikontrol ke objin ya, ke kandungan apakah perkembangannya optimal atau enggak. Karena kadang-kadang tidak berjalan lurus. Ibunya nambah berat badan, anaknya ternyata sama aja gak naik berat janin. Jadi banyak ke ibunya ya. Iya, karena bukan yang dibutuhkan perkembangan janin yang dimakan. Jadi menarik ya, jangan berpikir eat for two tapi eat for you ya. Nah itu menarik. Jadi seperti apa pola makan yang benar untuk ibu hamil dokter. Kalau untuk ibu hamil dokter? Yang tadi ya, kalau yang untuk janinnya gimana? Janinnya gimana dok? Kalau sebenarnya pada pertumbuhan janin yang terhambat ya selain dari nutrisi ibu juga dipengaruhi oleh banyak hal. Misalnya ibunya hipertensi dalam kehamilan, kemudian mungkin ada pengentalan darah, kemudian ada faktor janin. Kadang-kadang bayinya kecil, lahirnya kecil bukan hanya karena kurang nutrisi ibu. Tapi juga misalnya dia ada suatu kelainan tertentu, misalnya penyakit jantung bawaan. Sehingga tidak optimal tumbuhnya di dalam perut. Tapi kontrol rutin, sebelum hamil deh ya. Sebelum hamil, kehamilan itu harus direncanakan. Karena calon ibu dan calon ayah dua-duanya harus sehat. Supaya dapat janin yang sehat. Nanti janin tersebut tumbuh di badan ibu yang sehat. Nanti kita bisa mendapatkan generasi emas yang kita tunggu-tunggu itu ya. Jadi bukan hanya ibunya aja dok ya. Ayahnya juga buat musap-musap ini. Tadi merhatikan makanya itu pasti ya. Bantu menyiapkan juga tuh. Kemudian diet ibu hamil yang perlu, misalnya gini ya. Kita bahas tentang alergi misalnya. Anak yang datang dari keluarga alergi, misalnya bundanya ada alergi, ayahnya ada alergi. Nah ibu saat hamil itu mesti dijaga banget. Nggak boleh terpapar misalnya asap rokok. Terus kemudian memajankan dirinya dengan makan makanan yang dia tidak alergi. Misalnya tidak ada restriksi, tidak ada tahan-tahan nggak boleh makan kacang, atau makan seafood, atau makan apa yang kita curiga hyperallergenic gitu. Kalau ibunya tidak ada alergi, dia boleh tetap memajankan untuk mengenalkan alergen pada janinnya juga. Sehingga penting juga untuk ibu hamil makan yang bervariasi. Ini pencegahan primer alergi pada anak ya. Jadi dari mulai sejak kan bila. Dari mulai sejak dari dalam badan ibunya. Ini menarik sekali ya tips dari dokter Nung. Jadi tadi udah banyak kan bahas tentang daging, sayur, jeroan. Sayur boleh ibu aja gitu kan. Kalau karbohidrat, ibu kan boleh nggak masih makan nasi gitu kan. Takutnya barang-barangnya naik ya. Iya bener, karena orang-orang mikirnya, udah nggak usah makan nasi untuk diet gitu. Iya, biar cepat turun berat badannya setelah makan. Iya, itu boleh pastinya. Justru kita itu akan terkontrol kalau, justru makan nasi loh. Karena yang bikin gendut itu sebenarnya adalah makanan-makanan kecil yang dijadikan cemilan. Jadi jangan ketipu nih antara volume dengan kalori. Bisa saja tidak mengenyangkan, kecil-kecil, tapi kalorinya tinggi. Nah berbeda dengan nasi, kita tahu porsinya berapa. Dan ditambah dengan makanan lauk ya, lauk hewani, nabati, dan sayuran. Justru akan lebih kenyang gitu. Dan kita juga merasa bahwa kita udah makannya cukup porsinya. Memenuhi lambungnya juga bagus. Kitanya jadi selesai makan, kita nggak mau makan ngemil-ngemil lagi. Oke, jadi nasi sebenarnya masih boleh sebagai sumber karbohidrat ya, dok? Boleh, dok. Jadi buat yang berprinsip bahwa kalau belum makan, kalau belum makan nasi benar juga sih. Tapi porsinya diingat ya, dok ya? Karena memang kita kan orang Indonesia ya, dekatnya dengan nasi. Mungkin kalau memang orang luar negeri yang tidak punya habit makan nasi, kita paksa makan nasi juga dia mungkin nggak mau gitu ya. Jadi memang yang disarankan itu adalah pola makan sehari-hari, cuman bagaimana mix and match-nya gitu. Bagaimana cara mengatur porsinya. Oke, itu menarik tuh. Nasi berarti nggak apa-apa, Klar? Kalau mau diet, jangan makan telur rebus doang gitu pagi-pagi. Iya sih, betul cuma dua hari besoknya udah. Besoknya masih dua, iya bener. Nah dok, tadi udah bahas tentang sayur, terus buah, ada daging juga, jeruan. Ada lagi nggak dok, kira-kira yang harus diperhatikan? Coba ya, kita lihat ya. Oke, boleh, sedangkan dok. Kacang-kacangan ya. Kalau untuk anak, sekali lagi, produk nabati seringkali mengandung antinutrien. Jadi ada tanin, vitat, saponin ya, menghambat penyerapan nutrisi yang diperlukan oleh anak. Misalnya zat besi, kalsium, dan zinc. Kemudian risiko anemia jadi meningkat. Sebagai contoh, misalnya terjadi penyerapan, terjadi terlalu banyak anak mendapatkan makanan dari sumber nabati, sehingga antinutriennya tinggi, tadi ya, tanin, vitat, dan saponin. Kemudian zat besi yang diserap di dalam tubuhnya menjadi kurang. Nanti berujung pada anemia defisiensi besi. Kita ingat bahwa mikronutrien, gangguan mikronutrien tersering di seluruh dunia adalah airan defisiensi anemia ya. Jadi, angkanya masih tinggi di Indonesia. Ada data di Indonesia tuh, data anemia secara keseluruhan, termasuk talasemia, termasuk anemia, cuma angkanya besar sekali 40%. Di dalam 40% anak yang anemia tersebut, ada juga angka anak yang anemia defisiensi besi. Jadi, kita menghindari hal ini, terutama sekali lagi pada anak kurang dari 2 tahun, karena angka anemia menjadi tinggi kalau anak sering-sering dikasih makanan dari sumber nabati. Semua sumber nabati berarti dok ya? Kalau tinggi serat dok, kemudian yang mengandung vitat, tanin seperti kacang-kacangan, itu akan mengganggu penyerapan zat besi. Di kacang hijau, kurang direkomendasikan lah ya untuk anak-anak? Boleh sesekali, karena penting sekali untuk variasi makanan dok. Jadi, boleh tapi jangan berlebihan. Tapi katanya kalau untuk ibu hamil, ibu menyusui ya, itu malah bagus kacang hijau. Apakah betul dokter? Ya, jadi karena adanya, nah kita lihat ya, karena ada yang namanya fitokimia. Fitokimia ini adanya di nabati. Jadi, sifatnya berperan sebagai antioksidan. Jadi, memang jangan dilupakan nih untuk ibu, ataupun untuk orang dewasa untuk banyak mengkonsumsi nabatinya ya. Jadi, selain dari penuh dengan magnesium, kalsium, zinc, dari kacang-kacangan dan polong-polongan, juga adanya fitonutrien yang namanya untuk antioksidan. Nah, beberapa nabati kan memang yang tadi ya, bisa meningkatkan produksi asih, bisa menyehatkan kardiofaskulat, dan salah satunya lagi, aman untuk kolesterol. Karena nabati tidak mengandung kolesterol. Gitu. Oke. Beda sama tadi yang hewani ya? Hewani mungkin ada dok? Iya, hewani itu tinggi lemak jenuh dan kolesterol, terutama lemaknya atau proses meatnya dan jeruan. Tapi bukan berarti kita jadi makannya lauk nabati semua kan dok? Iya, betul. Jadi, kalau misalnya kita sering dengar ya, kalau ada diet-diet yang punya pantangan tertentu, misalnya vegan, vegetarian, nah ternyata itu memang bisa saja dia melakukan dietnya dalam jangka panjang, harus ditambahkan suplementasi zat-zat gizi yang tidak ditemukan di nabati. Misalnya vitamin B12 lah, atau yang zat besinya. Oke. Jadi, perlu adanya panduan atau pendampingan gizi untuk orang-orang yang punya diet-diet dengan banyak pantangan. Ah, jadi menarik nih. Sebenarnya kacang-kacangan ini, ya mungkin ibu-ibu juga ke anaknya kan menganggap bahwa ini sumber protein, gak apa-apa gitu. Sehat, di jalan sehat. Iya, sehat. Ternyata kan ada resikonya juga. Terus untuk ibu juga terkata bagus ya, ada kandungan fitokimianya itu ya dok? Kadang-kadang ada juga banyak apa namanya ya, pantangan-pantangan ibu hamil. Salah satunya ini kacang, harusnya jangan dipantang gitu ya. Kalau misalnya memang ibunya tidak ada alergi, seperti Andra Tenunki bilang, justru kacang ini dapat memberikan pengenalan awal secara intrauterin di dalam rahim untuk anaknya juga nanti pada saat MPAC gak lebih gampang makan. Karena udah berasa di dalam perutnya. Jadi apa yang ibu makan itu, dia ada aromanya loh di dalam perut atau dalam rahimnya. Ibunya gitu. Kalau ibunya masak tuh kecil misalnya sampai sini. Enggak sih, kayaknya kalau mau masak sih enggak ya. Buat ibu-ibu sebenarnya gak usah takut ya makan kacang-kacangnya. Ya, kecuali kalau memang terbukti ada alergi ya. Lalu kita pantang. Kalau ibu menyesui? Iya, sama. Jadi kalau konsumsi kacang hijunya banyak kan ke anak juga pasti. Jadi kita lihat kalau misalnya memang, oh ada reaksi nih anaknya, baru deh kita nanti pilih-pilih, mana ya yang menyebabkan anakku jadi res atau jadi merah-merah misalnya. Nah dok, ini cukup menarik nih dok. Tapi dokter berhadul-hadul. Menarik nih perbedaan antara diet ibu dan juga anak. Jadi buat pemirsa nih yang masih mau nanya-nanya, gak usah ragu-ragu langsung aja DM ke Instagram kita, ke halodokter.tvri. Jadi jangan kemana-mana, tetap di halodokter. Karena sehat itu AC. Halo, jumpa lagi dengan saya Dr. Davi Muhammad, spesialis Gizi Klinik. Kali ini kita akan membahas yang namanya obesitas. Nah, mungkin di kalangan masyarakat, orang-orang tahunya obesitas itu hanya sekedar peningkatan berat badan. Padahal obesitas itu secara definisi, itu adanya peningkatan masa lemak. Nah, gimana caranya kita untuk menentukan masa lemak? Jadi ada yang namanya pemeriksaan, yaitu pemeriksaan komposisi tubuh untuk mengetahui komponen-komponen dalam tubuh kita. Antara lain adalah lemak, masa otot, dan juga air. Nah, bisa diketahui nih apakah ada peningkatan dari ketiga komponen ini. Jadi yang dikatakan obesitas itu, kalau misalnya dari pemeriksaan tersebut, masa lemaknya itu meningkat. Nah, itu baru dikatakan obesitas. Jadi, idealnya sih memang dilakukan pemeriksaan komposisi tubuh. Terima kasih masih menonton Halo Dokter. Ya, kita kembali lagi tentunya. Dan ini masih bersama dengan Dokter Nungki, dan juga Dokter Yohan. Kita membahas tentang diet yang seimbang dan yang baik ya. untuk ibu dan anak seperti apa. Nah, ini udah masuk nih, Kelar. Pertanyaan dari DM Instagram. Jadi, boleh langsung aja kita lihat ke layar. Silahkan, Kelar. Rusmiati 2078. Pertanyaannya adalah, bagaimana diet kalau ibunya masih memberikan asih eksklusif dong? Nah, ini boleh sama siapa? Dokter Yohan Nungki? Ya, boleh. Kalau dari Dokter Gizi, kita nggak boleh retriksi kalori terlalu jauh ya, terlalu banyak. Karena biasanya kalau kita berikan di bawah 1500 kalori, sudah tampak adanya penurunan produksi asih. Kemudian yang kedua, kita akan atur jenis makanannya. Yang tadi kita udah belajar ya, ada sayur-sayuran yang berwarna hijau, itu dapat mempertahankan produksi asih, misalnya protein yang cukup, hidrasi atau cairan, itu harus dikonsumsi sama ibunya. Jadi, kalau mau diet, mungkin mulai dari cemilannya tadi, tepung-tepungannya dihilangkan dulu aja, diganti dengan buah. Itu pun juga udah turun tuh. Bisa memangkas 300-500 kalori, hanya karena menghilangkan seblaknya, misalnya. Seblak itu tuh, andalan ibu-ibu ya, Pak? Kemudian gorengannya, keripiknya. Karena nggak berguna untuk ibunya, nggak berguna untuk anaknya, gitu ya. Karena menyusui, gitu. Oke, dok. Tapi bener nggak sih, dok, kalau misalnya, contoh kita makan pedas, asih ini jadi pedas, dok? Bener nggak sih, dok? Iya, bener, kan? Oh, bener, ya? Ada zat pedas, namanya capsaicin ya, itu bisa keluar lewat asih. Tapi tidak semua bayi sensitif terhadap itu. Jadi, kalau mamanya makan pedas, terus bayinya oke-oke aja, bayinya santai aja, gitu ya. Santai, nggak diare, nggak rewel, lanjut aja, silakan. Karena ibu menyusui harus happy, dok. Oh, iya, bener. Supaya produksi asihnya lancah. Kan ibu-ibu tuh kan banyak yang suka pedas, gitu ya. Iya, bener. Jadi, kalau keluar bener jadi pedas asihnya, bener, tapi kalau reaksi bayinya oke-oke aja, nggak masalah, ya? Nggak apa-apa. Kirain bilangnya, omongannya juga pedas. Aduh, nggak kepikiran lagi. Nanti yang next, ya, kalau ada ya. Oke, lanjut aja kita tanya ke yang kedua dari... Pertanyaan dari Snack Barbar. Wah, Snack Barbar nih. Snack Barbar, barbar, barbar. Iya, bener. Anak mau makan banyak dan aktif, kenapa bebenya sak udah 4 bulan ini ya, dok? Ya, jarang sakit juga. Bikin itu dulu pertanyaannya. Lanjutannya nih, padahal setiap hari makan protein. Lanjutannya, aku bikin ini pertanyaan kedua. Padahal setiap hari makan protein seperti hati ayam, telur ayam, telur puyuh, dan ayam juga, dok. Waduh, ayam dan kawan-kawannya ya. Ini sebenarnya salah satu permasalahan tersering di poliklinik ya, dok. Orang tua datang, keluhannya anaknya berat badannya tidak naik adek kuat, padahal makannya banyak. Pas kita evaluasi, bu, isinya apa aja makanannya? Kadang-kadang sudah benar juga, seperti ini. Ada protein, kemudian mungkin diolah dengan minyak juga ya. Tapi, kita harus ingat, ada tiga hal yang menyebabkan berat badan anak tidak naik. Yang pertama, kurangnya asupan. Entah itu kualitasnya, atau kuantitasnya. Atau perbandingan makannya banyak, tapi anaknya sebenarnya masih di usia yang butuh susu, susunya kurang. Nah, jadi berat badan tetap nggak naik, padahal makannya banyak. Misalnya seperti itu. Atau, makannya banyak sih, tapi nasinya yang banyak. Proteinnya suwir-suwir, kecil-kecil. Pakai ayam sih, pakai hati, tapi berapa banyak. Cukup nggak untuk usia si kecil? Kemudian variasi makanan tadi pentingnya. Yang kedua, selain asupan yang kurang, ada gangguan penyerapan. Misalnya pada anak yang alergi, di saluran cerna itu terjadi inflamasi pada saluran cerna. Jadi penyerapan berkurang, sampai 30 persen bisa. Makanannya bagus, tapi lewat gitu aja. Karena ususnya rada, nggak bisa menyerap. Atau misalnya pada anak yang sering diare, anak-anak yang anemia defisiensi besi juga mengalami gangguan penyerapan. Yang ketiga adalah ada peningkatan metabolisme. Anaknya sakit. Misalnya contoh infeksi saluran kencing, atau tuberculosis, atau HIV. Kita nggak tahu, karena belum periksa. Kayaknya sehat, kayaknya ceria, aktif, masih main. Tapi ternyata ada sakit yang belum terdiagnosis. Sakit itu meningkatkan kebutuhannya. Jadi energi untuk melawan penyakit, energi untuk aktivitas, dan energi untuk anak harus tumbuh. Beratnya harus naik, tingginya harus naik. Jadi pengeluarannya banyak, pemasukannya jadi nggak cukup. Nah, beratnya nggak naik. Jadi yang kayak kasus snack barbar ini, walaupun dia makannya sudah barbar. Terlihatnya seperti barbar, tapi belum tentu kualitasnya sesuai. Mungkin aja ada infeksi ya. Ada infeksi juga. Jadi, satu kali pengukuran berat badan anak nggak naik, boleh konsultasi di posyandu atau di puskesmas. Dua kali tidak naik, setelah diedukasi oleh dokter di puskesmas, harus dirujuk ke dokter spesialis anak. Nah, untuk tindakan lebih lanjut ya dok. Untuk tindakan lebih lanjut. Dua kali dok ya tadi ya. Dua kali. Dua kali tidak naik. Dua kali tidak naik. Kita lanjutkan saja pertanyaan ketiga. Dari Veni Sasmita, makanan dan cemilan yang bagaimana, yang bagus untuk menaikkan bebek anak? Seperti apa ya dok? Oke, yang tentu saja yang padat gizi ya. Kita kadang lengah. Anak misalnya makan utamanya sudah bagus, sudah mengandung makronutrien dan mikronutrien yang lengkap, misalnya ada karbohidrat, ada protein, ada lemak. Di atas dua tahun sudah pakai sayur dan buah juga. Tapi kenapa berat badannya belum naik? Kita lengah bahwa asupan nutrisi, asupan kalori juga bisa dapat dari snack loh gitu. Nah, kalau snacknya yang ringan, misalnya jajanan yang ringan banget, kita jangan lupa jadi orang tua, juga harus awas ya terhadap tabel informasi gizi. Dibaca dulu, apa nih isinya nih? Ya, itu penting dong. Cuma garam doang kah? Ya, cuma angin-angin aja snacknya isinya. Atau mengandung nutrisi yang diperlukan oleh anak. Baiknya homemade. Jadi kita bisa ngukur sendiri. Misalnya snacknya otak-otak bikin sendiri, dimsum siomai bikin sendiri, nugget bikin sendiri. Atau misalnya yang gampang aja puding roti pakai telur, perkedel, kalorinya ringan. Kita bikin buku menunya. Dan kalau bisa, snack itu jangan menu tunggal. Misalnya mau ngasih buah ke anak, jadiin salad misalnya pakai yoghurt, ada keju parut, kan enak banget ya. Ya, tapi memang terus diperhatikan juga ininya dok ya, kalorinya atau kandungan nutrisinya. Ya, tadi memang benar, takutnya pas dilihat taunya cuma garam doang isinya. Angin-angin doang. Tapi kalau tadi dikatakan dokter buah potong, dikasih yoghurt, dikasih keju, kayaknya emaknya ya. Iya, emaknya. Jangan lupa itu diet untuk anak ya, bukan untuk ibu. Nah, berarti kalau untuk ibu, apakah masih boleh tuh dok? Lima piring salad buah kayak tadi? Biasanya kita kurangin dari dressingnya ya, karena mayonese atau thousand island itu tinggi kalori, karena tinggi juga lemaknya. Jadi memang untuk anak tuh yang banyak kayak salad buah kekinian gitu ya, itu sebaiknya buat anak masih bisa, tapi perhatikan gulanya. Kadang-kadang kan kental manisnya tinggi ya, dan tidak disarankan. Jadi kalau untuk ibu ya, buah potong, satu mangkok itu lebih menyehatkan gitu ya. Kalaupun memang mau ditambahkan dressing, secukupnya. Paling satu sendok makan, sudah cukup. Waduh, padahal makin luber tuh kayaknya makin enak ya. Makin banyak itu, makin bernaksu untuk makan gitu. Oke, kita lihat lagi pertanyaan, apakah ada dari Instagram? Masih ada lagi, kayaknya satu lagi ya. Pertanyaan dari Instagram. Oh, satu lagi dok, dari Ana. Dok, apa benar kalau ibunya diet, anaknya akan ikut kurusan ya dok? Ini ntar dulu, anaknya masih di dalam perut atau udah pesan ya? Iya, makanya. Kalau anaknya di situ, emaknya nggak makan, gimana caranya bisa kurus ya? Tapi mungkin ini maksudnya, ibu menyusui mungkin ya. Kenapa? Ibu menyusui mungkin ya. Iya, mungkin itu. Iya, mungkin ibu menyusui. Bagaimana dok? Gini deh, mungkin dari kalau ibu hamil, kalau hamil tidak disarankan turun berat badan. Hanya bisa kita atur supaya tidak naik lagi, tidak bertambah berat badan. Misalnya sudah naik 15 kilo, 20 kilo, maka kita bisa tahan, tapi tidak disarankan untuk diturunkan berat badan saat hamil gitu ya. Kalau misalnya menyusui, sebenarnya tidak otomatis anaknya ikut kurus juga ya, karena kan dilihat dari produksi AC-nya, atau misalnya anaknya sudah MPAC, dilihat dari pola makan anaknya sendiri. Kadang-kadang kita juga mempertimbangkan bahwa pemberian diet pada ibu menyusui itu nunggu anaknya 6 bulan. Jadi anaknya sudah punya MPAC dulu, kalau misalnya produksi AC-nya turun karena diet, setidaknya kita perbaiki dari makanan, dari MPAC-nya. Ini menarik sekali ya pembahasannya ya. Sebenarnya masih banyak yang ingin kita tanyakan ya dok, tapi apalah daya waktu membatasi. Waktu yang membatasi. Iya kan? Jadi ini buat orang tua di rumah, buat pemirsa di rumah, yang penting adalah bahwa diet untuk ibu dan anak itu jelas berbeda ya dok ya. Dan perlu diperhatikan. Jadi jangan kayak kita ingin kasih makan dua orang aja. Tapi harus perhatikan juga kebutuhan kita masing-masing dan anak kita, khususnya apa yang dibutuhkan. Jadi penjelasan tadi dari dokter Yohan dan dokter Nunti sudah sangat jelas sekali membantu. Dan buat pemirsa, terima kasih sudah menyaksikan Halo Dokter. Dan tetap saksikan Halo Dokter hanya di TVRI. Kalau kelewatan bisa nonton di Youtubenya di TVRI, di TVRI nasional. Oke, terima kasih. Saksikan terus Halo Dokter, sampai jumpa. Bye. Saksikan Halo Dokter.